Hai Tupai King terus ada di kebun kami ada Jack Sparrow sembari menunggu pohon durian nanti berbuah bahwa itu diri itu mo sangking mo sangking guys mau disini minim minim sekali air tanah tandus disini King super tembaga namlung montong Mas Muar apa manis uang mani ini usianya sudah lima tahun ini berbuah di dua tahun itu gede banget nih Halo Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi mengunjungi kebun mitra kami yang satu tahun lalu sudah pernah kita kunjungi tepatnya kita berada di Kecamatan Tempurjo Kabupaten Jember nah kebun siapa yang kita katanya kebunnya Pak Pak Dover yang tahun lalu kita samperin Yes jadi tahun lalu itu kita berkunjung ini kemarau ya kemarau nah saat ini kita berkunjung lagi untuk cek update progress sambung di pohon dan juga ini kita bincang-bincang progress kedepannya untuk wacana Pak Dover bagaimana begitu guys nah kita langsung di pembahasan yang pertama Pak Dover ini kayak kayak podcast ini Pak Dover kira-kira sekarang ini pohon ini udah usia berapa sekarang rata-rata rata-rata dua tahun dua tahun ya dua tahunan guys dengan jumlah pohon sombong nggak apa-apa ada 300 di sini 300 guys luas lahan kurang lebih 3 hektare ya mak di sini memang kalau kita mati memang tumpang jadi sembari menunggu pohon durian nanti berbuah bawah itu diri tumpang sari kopi pisang karena terutama pisang ya terutama pisang karena disini air susah ya Pak Dover fungsi pohon pisang sendiri kenapa kok banyak tanam pisang Pak Dover fungsinya apa ya fungsinya kembali setiap pohon arena nah itu jadi untuk pemasukan hari-hari guys jadi Pak Dover ngomongnya Madura soalnya jadi kita terjemahkan trajeknya disini ya jadi pisangnya itu untuk hari-hari kehidupan sehari-hari jadi untuk income hari-hari dan juga salah satu ketika pohon pisangnya yang nanti sudah mati ini gedeboknya ya gedeboknya itu untuk kalau kemarau itu untuk ini diharamkan dibawah pohon durian dibawah pohon durian untuk menjaga kelembaban tanah nah itu karena memang di sini minim-minim sekali air sama tandus di sini jadi Pak Dover di sini memang sangat berjuang untuk menanam durian karena minimnya air nah terus untuk jenisnya Pak Dover jenisnya ada apa saja wajah macam-macam itu apa tuh mau sangking mau sangking guys mau durian hitam durian hitam masmoar super tembaga tembaga apa boleh cuma si 6 long itu namlum Montong Montong semuanya ada di sini semuanya ada guys enam ini udah enam ini belum lagi yang ter yang belum terhitung ada apalagi masih selain itu apa mana 6 ini durian hitam musangking super tembaga namlung Montong Masmuar apa mana sih Puangmani Thailand seri sih ya Puangmani masuk nanti settling kita banyak jadi pohon durian lokal yang sudah kita tanam di sini tuh banyak kedepan mau kita ganti masal dengan two biking entrance kita masih bertahap ya karena entresnya masih limit jadi nanti settling sudah banyak kita mau masal durian durian premium yang kelas baru kita Insya Allah ada two biking terus ada di kebun kami ada Jack Sparrow udang merah ada penom beauty ada jawi jauhi super ada dama king green skin horlor popolnya banyak pokoknya di kebun saya itu jadi nanti memang saya siapkan untuk apa entres untuk kebun-kebun mitra kami terutama yang disini yang berjuang itu Mas Irham dan juga Pak Taufir terus ini Pak Taufir perkiraan bakalan berbuah prediksi tahun berapa ini kan dua tahun ini usianya perkiraan tahun berapa dia akan berbuah atau usia berapa 4 tahun 4 tahun 4 tahun itu belajar ya masih belajar uh 300 pohon itu yang di sini belum yang di tadi belum yang ditadinya lagi mau mau ditaruh mana uangnya Masya Allah banyak sekali Marlena hahaha hahaha Jadi memang Wak Taufir disini perintis eh kebunnya sangat banyak lahannya Alhamdulillah cukup luas dan tanamannya sangat-sangat banyak dan banyak varietas jadi lokasi kita memang kritis air susah air jadi hari-hari memang kalau umpamanya kita hanya fokus di tanaman durian berat makanya kenapa disini kita tumpang sari dengan kopi tumpang sari dengan cabai pisang karena untuk hari-hari karena berkebun durian kalau umpamanya kita hanya fokus tanam duriannya saja nggak ada lainnya pusing ya iya masih lapar itu masih lapar masih lapar 5 tahun kalau pisangan hari-hari kan bisa bisa satu bulan 15 hari 15 hari itu bisa dipanen kopi setahun sekali dan kopi tidak mengganggu ya ini bisa dilihat guys kopi tidak mengganggu guys kopi ada di bawah bawah tajuknya durian pohon duriannya berarti jadi naungannya kopi ya Pak iya ini kopi usia berapa Pak kopi usia tiga tahun ini sudah pernah beruah baru atau baru ini berapa dua kali ini dua kali wih mantap ini nah ini yang di depan ini Mas Muar D168 Mas Muar Haja Asmah atau IOI IOI mulai ngembang mulai ngembang yang sempat-sempat sakit ya ini tahun kemarin ya yang kita disini sempat sakit nah ini Pak Tafir kita minta pesan-pesannya untuk petani-petani muda dan petani-petani perintis durian karena kan banyak nih kejadian Pak Tafir sudah semangatnya di awal ya tanam habis tanam ditinggal rata-rata kan gitu kan petani durian kita kan kalau dari Pak Tafir gimana harusnya dirawat Pak iya iya harus diopini dilihat setiap hari disiram atau gimana atau ditinggal saja tetap wah jangan nah gimana kalau ada yang mati harus disulam harus disulam iya terus ini kenapa kok Pak Tafir tanamnya dari biji bukan dari bibit kebanyakan dari biji kan disini kenapa alasannya apa maksudnya itu kan pengiritan hmm biar hemat ya kalau bibit kan lebih mahal ya kalau bibit ya puluhan ribu lah ya puluhan ribu sampai seratus ribu sampai seratus lima puluh ribu saya beli puluh ribu satu bibit kan kalau umumnya tanam dari biji kan cuma sepuluh ribu dapat tiga tiga sedling ya tiga sedling terus ditanam tunggu satu tahun sampai dua tahun baru nanti di tetap working disambung nah air lebih lebih hemat karena gini kita tanamnya ketika musim hujan musim hujan jadi air dibantu hujan nanti hujan itu anggaplah bulan bulan november ya ya bulan sebelas bulan sebelas ya jadi bulan sebelas nanti dia sampai biasanya sampai Mei ya sampai Mei itu 6 bulan 6 bulanan iya sampai bulan sebelas sampai bulan 6 6 ya juni juni awal itu biasanya sudah mulai transisi ke kemarau nah jadi dia punya waktu 6 bulan untuk pertumbuhan awal nah nanti kemarau kita bantu penyiraman sedikit-sedikit kalau dia sudah akalnya sudah masuk ke dalam sebetulnya lebih lebih mengurangi bisa tapi jangan dicoba coba ya artinya kalau kita tidak punya kekuatan dan semangat ekstra berkebun dengan sistem itu berat makanya Pak Javier walaupun tanam dari sedling dari biji tetap setiap harinya itu kesini dirawat dirawat memang itu tadi perjuangan guys enggak ada yang instan ya uang mie saja walaupun mie instan masih tetap dimasak ya itu mungkin itu dulu teman-teman konten kita terbaik kebun Pak Dofir yang ada di kecamatan Tempurjo Kabupaten Jember insyaallah kebun Pak Dofir 2 tahun lagi mulai produktif ya insyaallah dan durian-duriannya akan ready di rumah durian Jember mungkin ada salam-salam Pak Dofir atau pesan-pesan apa ya wes 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 lah cukup sekian assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh woy mantap wabarakatuh 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 wabarakatuh